assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi yaitu mengenai alasan pihak indosiar menjadikan lesti kejora atau dedik lesti sebagai salah satu di acara liga dangdut indonesia 2020 pada video kali ini kita akan mengupas tuntas perihal tersebut mengapa ataupun apa alasan indosiar menjadikan lesti kejora sebagai Dewan Juri padahal kita tahu bersama bahwa lesti merupakan salah satu penyanyi dangdut pendatang baru dan usianya masih tergolong sangat muda sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Oke langsung saja kita akan melihat apa alasannya lesti kejora dijadikan sebagai salah satu Dewan Juri di acara liga dangdut Indonesia 2020 alasan yang pertama lesti kejora merupakan salah satu jebolan dan sang juara di ajang dangdut The Academy nama lesti mulai terkenal ketika menjadi juara ajang pencarian bakat The Academy dalam program audisi dangdut yang disiarkan di televisi Indosiar Lesti Andriani atau yang lebih dikenal dengan panggilan Dedek Lesti ini memiliki cengkok fokal yang khas penampilannya yang kerap memudang perhatian banyak orang setelah menjuarai dangdut The Academy Lesti mendapatkan kontrak langsung dari label rekaman Trinity Optima Production dan manajemen stream entertainment karirnya pun semakin meningkat di dunia tarik suara dengan jenis musik dangdut kemudian setelah menjuari dangdut The Academy Lesti berhasil mengeluarkan beberapa album dan single seperti Zapin Melani Purnama Oke Kijoget Egois Kejora Buka Mata Hati dan beberapa single lainnya karir Lesti dalam dunia musik pun terus melanjut Dedek berubah menjadi idola baru dan salah satu penyanyi dengan penggemar paling banyak saat ini meskipun Lesti merupakan penyanyi dangdut pendatang baru dan masih berusia sangat muda tetapi Lesti sudah menoreh berbagai jenis penghargaan alasan yang kedua prestasi Lesti yang begitu luar biasa setelah menjadi juara di acara dangdut The Academy Lesti tak berhenti sampai di situ saja ia terus mengasah skill dan talentanya di dunia tarik suara hingga dia memenangi berbagai jenis penghargaan seperti yang pertama pemenang The Academy tahun 2014 runner up dangdut The Academy Asia pada tahun 2015 kemudian yang ketiga Indonesia Dangdut World 2016 pemenang lagu dangdut paling top kemudian pemenang pendatang baru wanita terpopuler Indonesia tahun 2015 nominasi artis solo wanita terbaik 2016 kemudian SCTV Music Award tahun 2015 Indonesia Dangdut Award tahun 2015 Anugrah Music Award tahun 2015 dan berbagai jenis prestasi yang didapatkan oleh Lesti kejuaraan sampai saat ini Pesan yang ketiga Lesti memiliki vokal dan penghayatan yang cukup bagus Dalam bidang vokal Lesti Andriani atau yang sering disebut dengan Lesti kejuaraan pasanglah tidak diragukan lagi suara cengkoknya yang begitu khas dan vokalnya yang menggelegar menjadikan ia sebagai juara di Dangdut The Academy tahun 2014 yang lalu kemudian ditambah lagi dengan pembawaan penghayatannya yang begitu sempurna saat bernyanyi membuat setiap penampilannya Lesti selalu mencuri perhatian para penonton vokalnya yang bagus dan penghayatannya yang nyaris sempurna tak hayal banyak para penonton yang menyaksikan Lesti bernyanyi selalu terbawa suasana hingga menitikan air mata sehingga dari itu semua tak salah jika Lesti dijadikan salah satu juri di Liga Dangdut Indonesia 2020 selain sang juara dia juga memiliki vokal yang bagus penghayatan yang baik dan juga ia bisa sharing kepada peserta yang ikut berkompetensi baik dari segi pengalaman Lesti maupun ilmu yang didapatkan oleh Lesti saat ia masih menjadi peserta The Academy itulah tiga alasan mengapa Lesti Kejora dijadikan salah satu Dewan Juri pada acara Liga Dangdut Indonesia 2020 ini saja informasinya yang bisa saya berikan kepada teman semuanya jika ada kesalahan saya minta maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton pasean terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih.